Pemisah pelaku pembakaran permukiman warga di kawasan grogol petamburan Jakarta Barat yang menyebabkan sembilan rumah terbakar berhasil ditangkap oleh warga. Saat ini pelaku tengah diperiksa pihak kepolisian guna mengetahui motif pembakaran. Api pelaku pembakaran permukiman warga di jalan seperu grogol petamburan Jakarta Barat ditangkap oleh warga saat kembali ke rumahnya yang turut terbakar. Sejumlah warga yang mengetahui kedatangan pelaku ke rumahnya sempat geram hingga nyaris menjadi amukan warga saat melihatnya. Ramanya warga yang mengerubuni RW setempat langsung mengamankan dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian. Ada si belok kelihatan katanya saya diem aja tiba-tiba dia datang disana duduk. Ada yang bilang, itu si belok, wah langsung saya emosi datang sambil. Sebab sini terus saya lapor ke Palura, Palura langsung ke Polsek, langsung diamankan ke Kapolsek. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, membenarkan bahwa pelaku AB telah ditangkap dan tengah dilakukan pemeriksaan di Polsek Grogol Petamburan. Pelaku AB telah mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembakaran rumah sendiri hingga merambat kebangunan lain. Sementara motif pembakaran masih didalami. Dari hasil pendalaman dan penyelidikan yang dilakukan oleh Unitres Pimpolsek Grogol Petamburan untuk diduga pelaku yang melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut sudah diamankan hari ini. Ini sudah diamankan, sekarang sedang didalami oleh penyelidik. Nanti untuk detail informasinya silahkan dikonfirmasi di Kapolsek Grogol Petamburan. Diketahui kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk Jalan Semeru Grogol Petamburan Jakarta Barat pada 19 Juni 2024 lalu. Dalam peristiwa ini, sebanyak 9 rumah dengan 60 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta Rizky Falupi dan Mifta Hulgari, Ayo Sumlaporkan.